Panggung sepak bola terkadang menjadi panggung perkelahian. Biasanya mereka yang mendapatkan kartu merah, orangnya hanya itu-itu saja. Pekerja keras, agresif, dan barbar yang siap melakukan apa saja demi meraih kemenangan. Salah satunya bahkan mengoleksi lebih dari 40 kartu merah sepanjang karirnya. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Vinny Jones adalah pemain populer di era 1980-an. Dalam 13 tahun karirnya, Jones bermain di sejumlah klub di Inggris. Mulai dari Leeds, Sheffield United, Chelsea, sampai Queen's Park Rangers. Jones juga membela tim Naswell sebanyak 9 caps. Di lapangan, Vinny Jones terkenal dengan imagenya yang keras. Belandang bertahan ini seringkali bertanding secara kasar. Jones juga gak segan jatuhin lawannya dengan berbagai cara. Sepanjang karirnya, 12 kartu merah diacungkan ke kepalanya. Tuas menerima kartu merah, pada tahun 1999, Jones memutuskan untuk gantung sepatu di KPR. Karir setelahnya tidak terduga. Dia banting setir, jadi penyanyi, dan presenter. Mauricio Pochettino, 13 kartu. Pochettino dikenal sebagai pelatih modern cerdas. Karirnya sebagai pelatih memang lebih dikenal dibandingkan sebagai pemain. Saat berada di atas lapangan, sosoknya dikenal keras menjurus kasar. Pochettino berhasil membawa Tottenham Hotspur ke Final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Tapi dia gagal menangin si kuping besar karena kalah dari rival satu negaranya, Liverpool. Sebagai pemain, Mauricio Pochettino adalah bintang Espanyol yang menangin dua titel Copa del Rey. Dia juga tergabung dalam sekuat timnas Argentina yang berlaga di Piala Dunia 2002 di Perancis. Ketika masih bermain sebagai back tengah, Pochettino ngeleksi 13 kartu merah. Hal ini mungkin berkaitan dengan olahraga judo yang dia mainkan sejarah kecil. Bisa saja dalam alam bawah sadar Pochettino, dia menerapkan ilmu judonya untuk menghentikan serangan lawan. Yanni Kahuzak adalah gelandang bertahan yang masih aktif memperkuat RC Lens. Meskipun nggak begitu populer, nyatanya Kahuzak punya rekor yang nggak dimiliki oleh banyak pemain lainnya. Tentu saja rekor itu adalah mendapatkan kartu merah. Sejak menjalani debut profesionalnya di tahun 2005, Kahuzak bermain untuk Bastia, Tolos, dan Lens. Dari ketiganya, Kahuzak mengoleksi 17 kartu merah. Sama halnya dengan Kahuzak, sampai sekarang Filipe Melo masih aktif berseragam Palmeiras. Sebelum jadi kapten Palmeiras, Melo pernah membela sederet klub-klub di Eropa. Termasuk Fiorentina, Juventus, Inter Milan, sampai Galatasarai. Gelandang bertahan ini juga memperkuat timnas Brazil yang berlaga di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Waktu itu, Melo cuma berhasil bawa squad Selecau ke babak perempat final. Punya sikap tegas yang tanpa kompromi, Melo sudah ngumpulin 18 kartu merah. Koleksi ini masih bisa bertambah karena Melo masih aktif sebagai pemain. Paulo Montero adalah back tengah yang bersinar di era 1990-an. Waktu itu, dia jadi pilar utama kekuatan permainan Juventus. Dengan kontribusi besarnya, Montero nyumbangin 4 titel seri A untuk Bianconeri. Bersatu dengan Ciro Ferrara, keduanya sukses membangun salah satu benteng pertahanan yang paling kokoh di masanya. Selain bersinar di Juventus, Montero juga bersinar di timnas Uruguay. Dia memimpin skuadnya sebagai kapten tim. Montero dikenal selalu maksimal dalam menjaga sektor pertahanan. Dia bakal ngehentiin laju pemain lawan dengan cara apapun meskipun harus melakukan pelanggaran. 21 kartu merah terpaksa diterimanya. Alexis Ruano Delgado, 22 kartu Alexis Ruano Delgado adalah back serbabisa yang bermain sebagai back tengah maupun back sayap. Terakhir, dia bermain di Racing Santander yang berlaga di divisi 3 Liga Spanyol. Sekarang, Delgado belum punya klub yang baru. Sepanjang karirnya, Delgado sudah memainkan 409 pertandingan bersama sederet klub. Termasuk Valencia, Sevilla, Getafe, sampai Malaga. Delgado juga pergi ke luar negeri untuk bermain di Besiktas. Di sana, dia sempat dituduh melakukan pengaturan skor. Sampai sekarang, Delgado sudah koleksi 22 kartu merah. Cyril Roll, 25 kartu Cyril Roll adalah gelandang penuh talenta yang bermain di sejumlah klub top Ligue 1, termasuk Marseille dan AS Monaco. Selain bisa mengatur serangan, Roll juga seperti punya passion dalam melanggar pemain lawan. Sepanjang karirnya, Roll sudah nerima 25 kartu merah. Bahkan jumlah kartu kuningnya sudah 187 kartu. Sergio Ramos adalah nama terbesar dalam daftar ini. Dia merupakan legenda aktif Real Madrid yang sudah menangin 4 trofi Liga Champions. Dia juga jadi salah satu pemain dengan penampilan terbanyak untuk squad Real Madrid. Pilar pertahanan dari Real Madrid ini dibekali oleh penguasaan bola, kemampuan ngasih umpan, dan tackle yang mumpuni. Tapi, Ramos bisa berubah menjadi sangat agresif dan sering melakukan pelanggaran yang berat. Walaupun sudah nyetak banyak bola penting untuk Real Madrid, semua itu berbanding lurus dengan koleksi kartu merahnya yang cukup banyak. Sepanjang karir, Ramos sudah nerima 26 kartu merah. Pablo Alvaro punya karir panjang di Pentas La Liga. Dia memainkan 164 pertandingan bersama Sevilla dan menangin Europa League pada hari-hari terakhirnya di sana. Di awal karirnya, Alvaro adalah pemain Barcelona yang jarang diturunkan ke lapangan. Tapi saat dimainkan, performanya cukup mencolok, terutama dalam membuat keributan. Sepanjang karirnya, dia sudah ngoleksi 27 kartu merah. Menempatkan Alvaro di peringkat kedua dalam daftar ini. Gerardo Bedoya 46 kartu Legenda kartu merah sepanjang masa yang sulit untuk dikalahkan adalah Gerardo Bedoya. Raja dari segala raja untuk urusan kartu merah. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Bedoya mendapat julukan The Beast. Bedoya sebenarnya punya karir yang gak jelek-jelek banget. Dia sudah menangin Trophy Copa America 2001 bersama Timnas Columbia. Sepanjang karirnya, Bedoya sudah ngoleksi 46 kartu merah. Torehan kartu merahnya memang cuma terpaut 20 kartu dari Sergio Ramos. Tapi rekor itu rasanya sulit untuk dipecahkan oleh pemain manapun. Pada suatu pertandingan Liga Columbia, Bedoya pernah menyikut dan menendang pemain lawan. Setelah itu, dia mendapat hukuman larangan bermain selama 15 pertandingan. Padahal pelanggaran itu adalah kartu merah Bedoya yang ke-41. Itu berarti dia gak pernah menyesal dan belajar dari kesalahannya. Buktinya, setelah peristiwa itu, Bedoya masih menambah 5 kartu merah lagi. Itulah sederet pemain dengan koleksi kartu merah yang mentereng. Meskipun hidup dari AI penerima kartu merah terbanyak, hal itu gak akan menghentikan aksi mereka dalam terus melanggar. Buktinya, pemain yang masih aktif masih terus menambah koleksi kartu merahnya. Siapa lagi pemain yang paling barbar yang kamu kenal? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah.